Baik, akan saya mulai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 akan meresahkan tentang sentrifugasi dan memban separation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sentrifugasi, yaitu di sini ada empat pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pen sertifugasi. Yang kedua, prinsip kerja. Yang ketiga, jenis-jenis alat. Dan yang keempat, ada video sentrifugasi. Sejarah awal sentrifugasi, mesin sentrifugal modern menelusuri asal-usul keperlatan lengan pemintal yang dirancang pada abad ke-18 oleh insinyur militer Inggris Benjamin Robbins untuk menentukan gaya hambat. Pada tahun 1864, Antonin Pradel menerapkan teknik pemisahan komponen susu dan krim. Pada tahun 1875, saudara laki-laki Pradel, Alexander, menyempurnakan teknik tersebut. Menciptakan mesin untuk meestrak lemak mentega. Sementara sentrifugal masih digunakan untuk memisahkan komponen susu. Penggunaannya telah meluas ke banyak bidang sains dan kedokteran lainnya. Apa itu sentrifugasi? Sentrifugasi adalah suatu metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran sedikit. Pemisahan dapat dilakukan terhadap fasa padat cair tersuspensi maupun campuran berfasa cair-cair. Pada pemisahan, dua fasa cair dapat dilakukan apabila kedua cairan mempunyai perbedaan rapat masa. Semakin besar perbedaan rapat masa dari kedua cairan, semakin mudah dipisahkan dengan cara sentrifugasi. Semakin mudah dipisahkan, yang dimaksud adalah semakin kecil energi yang diperlukan untuk proses pemisahannya, kedua cairan yang dipisahkan dengan metode sentrifugasi biasanya berbentuk dua fasa cair yang teremulsi. Sentrifugasi menurut skala kapasitasnya terbagi menjadi dua, yaitu ada skala industri dan skala laboratorium. Pada skala laboratorium, sentrifugasi yang digunakan masih skala yang sederhana, yaitu memiliki kapasitas dan kecepatan yang terbatas. Sedangkan pada industri, memiliki skala yang kompleks, yaitu kapasitasnya yang biasa bisa sampai 1 ampere, dan kecepatannya bisa lebih dari 5000 RPM. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nisaus Zekiatul Uliah. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah prinsip kerja sentrifugasi. Prinsip kerja dari sentrifugasi itu sendiri, yaitu di mana objek diputar secara horizontal, ada jarak radial dari titik di mana titik tersebut dikenalikan akan gaya. Pada saat objek diputar, partikel-partikel yang ada akan dibusah dan berpencang sesuai berat jenis masing-masing partikel. Dengan gaya yang paling berberan adalah gaya sentrifugal. Dengan kekuatan sentrifugal, sehingga partikel yang terlalu dalam airan akan terlempar keluar dari pusat utara. Dengan berat paling besar akan terlempar terlebih dahulu. Gaya inilah yang menyebabkan partikel-partikel menuju dini lakung dan terakumulasi membentuk endapan. Ada pun aplikasi sentrifugasi yang paling umum dalam industri pengolahan adalah pemisahan cari-cair, klarifikasi sentrifugal, pemisahan lukur, dan filtrasi sentrifugal. Dalam konteks teknologi partikel, aplikasi sentrifugasi yang paling relevan adalah klarifikasi sentrifugal. Karena mengikuti prinsip-prinsip teoritis dinamika partikel terendam dalam pencairan. Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk menggambarkan klarifikasi sentrifugal sebagai unit operasi. Berikut merupakan bagian-bagian yang ada pada alat sentrifugasi. Yang pertama ada motor. Biasanya motor digunakan pada sentrifug adalah motor AC. Kecepatan motor yang tinggi akan menghasilkan gaya sentrifugal yang tinggi. Pada banyak kasus kerusakan, biasanya terjadi sekat arang motor. Dengan mengganti sekat arang yang baru, maka sentrifug dapat dipergunakan kembali. Selanjutnya adalah speed control. Untuk mengatur kecepatan motor, agar sesuai dengan kebutuhan tanpa speed control motor, akan berputar dengan kecepatan maksimum. Digunakan rangkaian pembatas tegangan atau semacam binder untuk bagian speed control. Kemudian ada timer. Berfungsi untuk mengatur ramai alat bekerja. Rangkaian timer ada dua jenis, yakni timer mekanik dan timer digital. Timer mekanik memanfaatkan sistem mekanis untuk mengatur waktu operasional alat. Sedangkan timer digital menggunakan sistem kontor down digital untuk mengatur waktu operasional alat. Ada brake system, yaitu pengiriman motor diperlukan agar putaran motor dapat dengan segera dihentikan. Kemudian ada pengunci tutup yang digunakan untuk mengamankan user agar tidak membuka atau terbuka secara tidak sengaja tutup centrifuge. Apabila tutup ini terbuka, dapat mengakibatkan sampel yang diputar terlempar keluar. Tidak semua jenis centrifuge terdapat pengunci tutup. Kemudian yang terakhir ada tempat tabung. Tempat tabung centrifuge didesain dengan sujud kemiringan tertentu agar menghasilkan gaya centrifuge. Jumlah lubang untuk tabung pun dibuat genap. Ini dimaksudkan agar tercipta keseimbangan buang ketika motor berputar. Selanjutnya adalah jenis-jenis rotor. Yang pertama ada swing out atau horizontal rotor. Keuntungan dari swing out atau horizontal rotor ini, yaitu menghasilkan butiran endapan yang terdusifusi merata, dapat disesuaikan dengan berbagai tabung, serta bisa untuk volume tunggal yang besar. Ada pun kerugian yang terjadi, yaitu kecepatannya terbatas, dapat menimbulkan gesekan yang tinggi atau bunyi panas, serta kecepatannya lambat, dan ada bagian bergerak yang lebih banyak. Yang kedua ada spiritual engine rotor. Keuntungan dari jenis rotor ini, yaitu bisa berkecepatan tinggi, memberikan jalur pemisahannya yang lebih pendek, memberikan dukungan tube yang lebih maksimum, serta dapat menghasilkan gesekan dan panas yang lebih sedikit. Ada pun kerugian dari jenis rotor ini, yaitu dapat menghasilkan butiran endapan yang tidak rata, dapat memiliki kapasitas yang lebih terbatas, membuat tube menerima tekanan yang tinggi, serta tip tube, tube tanpa tutup, tidak bisa diisi penuh. Selanjutnya yang ketiga ada drum rotor. Keuntungan dari jenis rotor, yaitu drum rotor ini, yaitu menghasilkan butiran endapan yang terdistribusi merata, serta memiliki kapasitas besar. Kerugiannya, yaitu terbatas pada mikrovolume tube, serta tidak dapat menghasilkan tenaga yang sama dengan engine rotor. Yang keempat ada wind shield rotor. Keuntungan dari jenis rotor ini, yaitu mengurangi tingkat gesekan dan panas, serta dapat meningkatkan kecepatan potensial dari swing out rotor. Ada pun kerugian yang ditimbulkan, yaitu menimbulkan kos rotor, meningkatkan gerat rotor, serta memerlukan tempat yang lebih besar untuk menabung wind shield. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tori. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis alat sentrifugasi. Yang pertama, ada general purpose centrifuge. Alat ini adalah tabletop yang bisa diletakkan di atas meja. Model ini dirancang untuk lebih bisa memisahkan sampel serum, urine, atau cadangan lain dari pan padat yang tidak larut. Centrifuge model ini dapat berputar dengan kecepatan 0 sampai 3000 RPM, dan bisa menampung sampel dari 5 sampai 100 mili. Mikrosentrifuge, atau disebut juga mikrosentrifuge, bisa memutar mikrotub pada kecepatan tinggi, dan volume mikrotubnya itu berkisar 0,5 sampai 2,0 mili. Lalu yang kedua, ada speciality centrifuge. Jenis centrifuge ini dipakai saat keperluan yang lebih spesifik. Salah satunya itu adalah mikromatorik centrifuge dan blood bank centrifuge, yang dibuat khusus dalam pemakaian spesifik pada laboratorium klinik. Yang ketiga, ada mikrohematokrit centrifuge. Ini merupakan variasi dari mikrosentrifuge yang sudah bisa menampung sampel kapiler dalam pengukuran volume hematokrit peksel dan blood bank centrifuge, yaitu centrifuge yang digunakan di bank darah, dan juga serologi yang dirancang untuk bisa memilih sampel serologis dalam tabung. Lalu yang keempat, ada ultrasentrifuge dan refrigerate centrifuge. Ini centrifuge model ini adalah yang berkecepatan tinggi dalam berputar sekitar 0 sampai 20 ribu RPM, dan ultrasentrifuge bisa berputar pada kecepatan di atas 50 ribu RPM. Nah, centrifuge ini juga dilengkapi dengan sistem pendinginan untuk bisa menjaga sampel tetap dingin selama proses. Bisa di next. Lalu ada peralatan centrifugasi. Yang pertama ada tubular bol centrifuge. Ini umumnya terdiri atas bol, motor penggerak, dan drive atau drag assembly. Bol itu dipasang atau disambungkan dengan beli assembly yang berada di bagian atas dengan posisi menggantung agar dapat melakukan gerakan eksplotasi. Tempat kelaran di bagian atas bol itu terletak pada jari-jari dan ketinggian yang berbeda-beda. Bergantung pada sifat-sifat komponen yang akan ditindakan. Nah, bol di tubular, tubular bol centrifuge itu memiliki rentang kapasitas dari 1 sampai 15 galen dan menampung 1.200 galen per jam fit. Tubular bol centrifuge dapat dilengkapi dengan pisau yang diletakkan di tempat keluaran yang dapat mengeluarkan padatan yang ada di bawah. Skema di tubular bol centrifuge ini ditunjukkan pada gambar. Mangkunya itu tinggi dan memiliki diameter sempit 100 sampai 150 milimeter. Centrifuge itu disebut dikenal sebagai super centrifuge yaitu mengembangkan kekuatan sekitar 13.000 kali gaya gravitasi. beberapa centrifuge ini sempit berdiameter 75 milimeter dan kecepatan yang sangat tinggi yaitu 60.000 atau lebih putaran bermenit dikenal sebagai ultra centrifuge. Super centrifuge ini sering digunakan untuk memisahkan emulsi cair-cair. Dan cara kerjanya itu umpan masuk dari bagian bawah drag assembly itu menggerakkan cairan umpan yang masuk dengan gerakan berputar. Nah, buffer itu memisahkan umpan menjadi komponen-komponen. Liquid layar untuk pemisahan cair-cair atau solid liquid layar untuk pemisahan padat cair. Layar piling luar itu yang mengandung komponen yang lebih berat terkonsentrasi di dinding centrifuge. Sedangkan layar bagian dalam itu yang mengandung fase yang lebih ringan akan bergerak menuju bagian atas. Liquid layar itu kemudian keluar melalui bagian atas centrifuge. Padatan yang tersebut itu dibawal kemudian diambil secara manual. Lalu yang kedua, sebelah kanan ada disk ball centrifuge. Itu adalah jenis centrifuge yang paling banyak digunakan di industri. Gambar centrifuge ini adalah contoh centrifuge yang paling sering digunakan di-detail pada pembuatan fir. Umpan masuk ke disentrifuge itu dari bagian tengah, bawal dekat dengan bagian bawah. Fit kemudian itu naik melewati tumbukan pilingan. Setiap pilingan itu mempunyai banyak lubang yang membentuk saluran air ketika piling-pilingan tersebut ditumpuk. Jumlah cairan pada bagian umpan mengalir melalui saluran-saluran tersebut. sementara fase padatannya akan terkumpul di permukaan pilingan. Gaya centrifuge itu menyebabkan padatan akan bergerak keluar dari bagian tengah pilingan menuju dinding bowl, di mana mereka akan terkumpul di sana. Lalu yang ketiga itu ada desenter centrifuge. Bawal dari kontinus desenter centrifuge itu dapat berbentuk konis atau kerucut, silindris, atau kombinasi keduanya. Tempat pengelolaan padatan di salah satu ujung tempat pengelolaan padatan di salah satu ujung itu biasanya radiusnya lebih kecil daripada tempat pengelolaan cairan. Kerucutan vial terletak itu di sepanjang bowl. Flockulating agent dapat ditambahkan per centrifuge untuk mengendapkan padatan yang halus. Contoh kontinus centrifuge itu adalah pusher centrifuge. alat ini digunakan untuk memisahkan padatan ukuran kurs dari campuran slurry. Slurry itu yang masuk ke fit kemudian terpisah menjadi cairan yang keluar secara kontinu dan padatan akan terkumpul. Pusher play itu akan menggerakkan lapisan padatan ke depan. Nah, cara kerjanya itu kontinus dengan tersentrifuge itu memiliki bowl dengan putaran ke arah vertikal atau horizontal. umpan masuk ke bawah itu melalui silinder centrifuge. Fase cair itu bergerak ke arah radius yang lebih besar yang kemudian keluar secara kontinu sedangkan fase padatan akan bergerak ke ujung bawah yang lain dengan adanya screw conveyor yang berbentuk helix. Next. Selanjutnya akan dielaskan oleh teman saya yaitu Julia. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah hubungan kecepatan sedimentasi dengan gaya sentrifugal dan dirumuskan sebagai berikut di mana W kecepatan sudut atau dengan rumus R yang selanjutnya jarak partikel dari sumbu rotasi RPM dengan kecepatan perputaran rotor. Next. Berikut adalah rumus set board di mana S kecepatan sedimentasi R radius partikel Rho P sama dengan rapat partikel Rho M rapat medium suspensi dan F adalah faktor gesekan. Next. Berikut adalah video penjelasan tentang sentrifukasi Prinsip kerja sentrifug Sentrifug suhu yang dipertahankan 90 derajat sampai 100 derajat celcius Produk inlet dimasukkan dalam sentrifug yang biasanya berbentuk silinder dari bagian porusnya Lalu sentrifug diputar dengan kecepatan tertentu tergantung bahan yang akan dipisahkan Dengan putaran tersebut akan menciptakan gaya sentrifugal pada produk inlet yang berupa cairan atau suspensi tersebut Oleh karena itu makin besar masa zat maka makin besar pula gaya sentrifugal yang diperlukan Sehingga zat yang berat jenisnya lebih besar akan terdesak ke arah dinding sentrifug di mana terdapat outlet untuk mengeluarkan zat tersebut Pada sentrifug akan menghasilkan 3 fase pengeluaran yang pertama fase light yang kedua fase heavy dan ketiga solid Selain itu dengan berat jenis yang lebih kecil akan tertahan di bagian poros yang di bagian tersebut juga dibuat outlet untuk mengeluarkan zat dengan masa yang lebih ringan Terima kasih telah menonton! Itu tadi video dari Sentrifugasi Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya yaitu Membran Separation Pada Membran Separation ada 4 yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian yang kedua prinsip kerja yang ketiga pengaplikasian dan yang keempat video Definisi Membran Membran merupakan suatu lapisan tipis antara dua fase fluida yaitu fase umpan atau fit dan fase permeat yang bersifat sebagai penghalang terhadap suatu spesi tertentu yang dapat yang dapat memisahkan zat dengan ukuran yang berbeda serta membatasi transport dari berbagai spesi berdasarkan sifat fisik dan kimianya Membran didefinisikan sebagai lapisan tipis yang berada di antara dua fase dan berfungsi sebagai pemisah yang sangat selektif Pemisahan pada Membran bekerja berdasarkan perbedaan koefisien difusi perbedaan potensial listrik perbedaan tekanan atau perbedaan konsentrasi Teknologi Membran mampu menyajikan air dengan mutu yang bermacam-macam Dalam aplikasinya Membran biasanya digunakan dalam bentuk modul yang merupakan suatuan unit terkecil dari proses Membran Konfigurasi modul secara umum dapat dibedakan menjadi konfigurasi Membran tubular dan Membran datar Membran merupakan sebuah penghalang selektif antara dua fase Membran memiliki ketebalan yang berbeda-beda Ada yang tebal dan ada juga yang tipis Serta ada yang homogen dan ada juga yang heterogen Ditunjau dari bahannya Membran terdiri dari bahan alami dan bahan sintetis Bahan alami adalah bahan yang berasal dari alam misalnya pop dan kapas sedangkan kapas bahan sintetis dibuat dari bahan kimia misalnya polimer Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Torik saya akan menunjukkan belasang tentang material membran material membran itu ada membran organik dan membran organik lalu membran organik membran organik itu adalah membran yang bahan das utamanya polimer dan makromolekul yang berasal dari senyawa organik yang dibuat pada suhu rendah dan bahan yang digunakan dalam formulasi membran organik adalah polidilan PTFE polipropilens selurus asetat poli acrylonitril dan polimida polisulfon dan polietersulfon lalu membran organik itu adalah membran yang bahan dasarnya utamanya berasal dari senyawa organik dan bahan utama yang digunakan pada pembuatan membran organik itu adalah zirconium oksida dan aluminium oksida dan dalam percobanya itu ada baja tahan karat dan kaca sirasu or gres dan spg next membran sparration pangkat pembuatan sparration membran sparration adalah teknik yang digunakan industri untuk menggunakan zat terlarut dan emulsi dari larutan dengan aplikasi tekanan kelapisan yang sangat tipis dari suatu zat dengan poli-pori mikroskopis yang dikenal sebagai membran Proses membran separasi itu mencukup reverse osmosis, ultrafiltrasi mikro, elektrodialisis, pemisahan gas, dan penguapan Yang ini telah banyak digunakan untuk tujuan komersial Membran separasi itu merupakan akibat dari kebutuhan air laut untuk menyari air laut dengan alternatif pada proses termal berdasarkan penguapan Dan air laut telah berhasil didesalinasi oleh teknik yang dikenal sebagai reverse osmosis pada tahun 1958 Next Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya yaitu Nisa Hus Baik, terima kasih Untuk selanjutnya adalah klasifikasi membran separation Pengklasifikasi pemisahan membran dilakukan berdasarkan ukuran mori dan gaya penggerak pemisahan Yang pertama yaitu ada membran mikrofiltrasi Membran mikrofiltrasi di sini digunakan untuk menghilangkan mikroorganisme dari produk fermentasi tersebut Misalnya, dalam berbagai antibiotik yang diproduksi oleh fungsi mikroorganisme Membran mikrofiltrasi digunakan untuk memisahkan mikroorganisme dari produk antibiotik Membran mikrofiltrasi juga digunakan untuk menghilangkan ragi dari minuman beralkohol Misalnya, di proses produksi bil-dragi dihilangkan dengan penyaringan membran Yang kedua ada ultrafiltrasi Ultrafiltrasi adalah proses berdasarkan prinsip yang sama dengan reverse osmosis Perbedaan utama antara reverse osmosis dan ultrafiltrasi adalah membran ultrafiltrasi ini memiliki ukuran mori yang lebih besar daripada membran reverse osmosis Yaitu berkisar antara 1 hingga 100 nanometer Membran ultrafiltrasi digunakan untuk pemisahan dan konsentrasi makromolekul dan partikel koloid Tekanan osmotik makromolekul jauh lebih kecil daripada zat terarut kecil molekul Dan oleh karena itu, tekanan operasi yang diterapkan dalam proses ultrafiltrasi Biasanya jauh lebih rendah daripada yang diterapkan dalam proses osmosis balik Membran yang memiliki ukuran mori antara membran osmosis balik dan membran ultrafiltrasi Kadang-kadang disebut membran nanofiltrasi Ukuran dari molekul zat terarut yang dipisahkan dari air dan kisaran tekanan operasi Juga antara untuk reverse osmosis dan ultrafiltrasi Membran ultrafiltrasi dibuat dari bahan polimer seperti polisulfon, polietersulfon, poliakrylonitil, dan polimer selurosa Anorganik bahan seperti alumina juga dapat digunakan untuk membran ultrafiltrasi Aplikasi khas dari proses ultrafiltrasi ini adalah pengolahan air, bilasan pelapisan elektro, pengolahan lewegeju, dan pengolahan air limba dari industri pop dan inkartas Selanjutnya adalah nanofiltrasi Nanofiltrasi adalah proses filtrasi membran yang relatif baru pada air yang mengandung total padatan terarut Rendah seperti air permukaan dan air tanah yang segar Bertujuan untuk pelunakan atau penghilangan kation polivalen dan penghilangan disinfeksi oleh produk prekursos seperti bahan organik alami dan bahan organik sintetik Nanofiltrasi juga semakin banyak digunakan dalam aplikasi pengolahan makanan seperti susu Untuk konsentrasi simultan dan parsial, gimineralisasi Kemudian yang terakhir adalah reverse osmosis Reverse osmosis adalah proses untuk memisahkan komponen zat terlarut dan pelarut dalam larutan Prinsip pemisahan zat terlarut oleh reverse osmosis diilustrasikan sebagai pemindahan pelarut alami melalui membran semi permeable Melalui tekanan yang dikenal sebagai tekanan osmodik Dengan membalikan proses alami seperti itu, zat terlarut akan lebih berkonsentrasi dalam larutan dengan proporsi yang lebih tinggi Sementara zat terlarut terurai sampai minimum dalam larutan yang mengandung zat terlarut dalam bagian yang lebih rendah Untuk selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya, Yulia Shanti Baik, selanjutnya pengaplikasian membran separation Yang kedua, pembuatan air minum dari air laut Yang ketiga, mendapatkan kembali dari gas alam Yang keempat, menghilangkan gas SO2 dari cerobong asap Selanjutnya, kinerja atau efisiensi proses membran Yang pertama ditentukan oleh dua parameter Yaitu selektivitas dan flux atau laju permasi Atau koefisien permeabilitas Yang kedua, selektivitas umumnya dinyatakan oleh Satu dari dua parameter Retensi atau faktor pemisahan Next Selanjutnya ada Video member Terima kasih 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 atas kesempatan yang telah diberikan saya izin bertanya salah satu jenis membran separation yang ialah ada reverse post-match selalu saya yang ingin tanyakan adalah dalam pengaplikasian sistem RO skala rumah tangga bagaimana cara untuk mengetahui jika terdapat salah satu sistem yang tidak berfungsi dengan baik karena itu pastinya akan berdampak buruk pada hasil akhirnya seperti itu terima kasih baik, terima kasih Saudara Deniz, kita tampung pertanyaannya selanjutnya kita persilahkan Saudara Arimbi untuk menyampaikan pertanyaannya baik, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan moderator, disini saya ingin menanyakan, tadi kan sudah dijelaskan tentang apa itu sentrifug prinsip kerjanya dan juga alat-alat pada sentrifug lalu kan tadi belum dijelaskan ya terkait pengaplikasian sentrifug dalam industri lalu contoh kegunaan sentrifug dalam industri itu apa saja mungkin bisa dijelaskan terima kasih baik, terima kasih Saudara Arimbi atas pertanyaannya kita tampung pertanyaannya kita lanjutkan pada penanyaan selanjutnya yaitu Muhammad Fahreza dipersilahkan saya ingin bertanya itu kan tadi dijelaskan tentang memberan segera itu apa keunggulan dan kelemahannya terima kasih baik, terima kasih Saudara Fahreza kita tampung pertanyaannya selanjutnya kita ke Saudara Selesabila Putri Rizaldi bisa menyampaikan pertanyaannya terima kasih atas waktunya izin bertanya bagaimana cara memisahkan campuran yang mempunyai perbedaan ukuran partikel terima kasih baik, terima kasih Saudara Bella atas pertanyaannya akan kita tampung selanjutnya untuk Saudara Rihadratul Aisyansori silahkan baik saya izin bertanya jika tadi dijelaskan centi Fuga Mikro digunakan untuk mengumpulkan material yang mudah mengendap material tersebut coba sebutkan contohnya terima kasih baik terima kasih Saudara Aisy atas pertanyaannya untuk sesi tanya-jawab yang pertama ini akan kita lakukan diskusi terlebih dahulu untuk teman dan Bu Ayu selaku dosen pemiming kita meminta waktu untuk berdiskusi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih